selamat menikmati oke kali ini kita akan belajar tentang Power BI nah kali ini kita akan coba untuk melakukan proses analisis data menggunakan Power BI nah sebelumnya teman-teman perlu di laptop masing-masing, di komputer masing-masing perlu menginstall dulu aplikasi BI nanti hasilnya seperti ini nah bagi teman-teman yang mungkin belum tahu caranya, teman-teman bisa masuk ke Google, bisa googling, bisa lakukan download Power BI, ketikan download Power BI seperti ini kemudian masuk di bagian ini, download Microsoft Power BI, kemudian di klik saja seperti ini, lalu kita cari source-nya nah kalau sistem operasi kita ini menggunakan Microsoft Windows, maka kita bisa menggunakan yang ini, Microsoft Power BI Desktop kemudian langsung klik download, nanti ditunggu saja hasil downloadnya, kemudian di install, kemudian bisa langsung terinstall dan nanti hasilnya seperti ini atau cara kedua bisa dengan melakukan searching di menu Windows, ini cari saja di store nah di store itu di dalam Microsoft Store, cari saja Power BI nah seperti ini misalnya Power BI nah ini Power BI Desktop, di klik saja nah bagi teman-teman yang belum terinstall, nanti diarahkan untuk download, lalu di install, jika selesai di download nah karena di laptop saya ini sudah terinstall, maka di sini dijelaskan this product is installed, tinggal launch saja oke seperti itu caranya teman-teman untuk proses instalasi nah sekarang kalau sudah terinstall, nanti hasilnya akan seperti ini nah ini kita centang saja, kita langsung praktek saja ya nah ini adalah langkah atau tutorial menggunakan Power BI untuk pemula jadi bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan nah syarat kedua, setelah kita sudah berhasil menginstall ini nah kita harus memiliki file dataset ya nah dataset itu bisa kita cari atau ada dua cara ya dataset itu kan ada dataset private, kemudian ada dataset public nah kalau private berarti kan kita mencari, mengumpulkan sendiri ya kita memiliki dataset sendiri nah kalau public kita bisa mengambil di dalam Microsoft Power BI nah hasilnya itu nanti seperti ini, Power BI sample nah ini kita bisa melakukan proses-proses analisis dengan data-data yang ada di dalam sample ini atau kita bisa mencari di situs-situs yang menyediakan dataset misalnya kita bisa mencari di dalam kegel.com nah di kegel.com teman-teman bisa langsung mencari dataset sesuai keperluan misalnya COVID-19 dataset nah ini bisa dicari, dipilih sesuai dengan kebutuhan atau misalnya mencari di data BPS ya data BPS GoID nah di dalam BPS GoID juga disediakan untuk proses download terhadap data-data misalnya data sensus pertanian, sensus ekonomi, penduduk, dan seterusnya ini bisa dieksplorasi oke kita langsung saja misalnya saya menggunakan satu contoh dataset yang sudah saya siapkan di sini kita akan menggunakan dataset yang sudah saya download melalui kegel.com nah ini seperti ini teman-teman nah dataset ini kita bisa menggunakan format Excel, XLS bisa juga menggunakan CSV atau misalnya kalau teman-teman memilih dataset yang berbasis SQL Server juga bisa nah seperti ini ya nah ini harus dipastikan data ini normal artinya tidak ada outlayer-outlayer kemudian memang sesuai ya datanya sesuai nah ini dipastikan seperti itu jadi sudah melalui proses transformasi dan seterusnya intinya ini data sudah fix dan siap untuk dianalisis nah kemudian kita masuk ke aplikasi Power BI nah pertama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan get data get data ini untuk mengambil datasetnya untuk menguploadkan dataset yang sudah kita miliki itu ke dalam Power BI nah ini ada pilihan-pilihan nah tergantung dari dataset kita itu jenisnya apa nah misalnya yang saya miliki tadi dataset tadi adalah berjenis CSV jadi saya klik CSV kemudian saya pilih nama filenya countrywise latest nah ini kita tunggu beberapa saat ini masih melakukan proses ya ini melakukan proses untuk upload tadi dari data dataset ke dalam Power BI nah kalau sudah ketemu seperti ini kita langsung klik load kita klik load seperti ini nah ini juga kita menunggu beberapa saat nah ini juga proses ya proses lama tidaknya itu tergantung dari besar kecilnya dataset semakin besar ya pastinya akan lama gitu ya nah ini berarti sudah kalau sudah selesai itu ditandai dengan field ini ada anak panah ini ini adalah worksheet kita jadi file dataset yang sudah kita kita load tadi kemudian kita klik disini ini akan menunjukkan field-fieldnya jadi field-fieldnya yang nanti akan dianalisis jadi kalau kita lihat datanya ya jadi ini kan kita disini itu posisinya di dalam dashboard itu posisinya disini di dalam reportnya ini nah kalau kita ingin lihat datanya itu kita bisa masuk ke data nah disini kan nah ini adalah dataset yang sudah kita load tadi oke sekarang kita masuk lagi ke sini masuk ke report nah sekarang kita akan memulai melakukan proses analisis ya jadi disini kalau dilihat di data ini kan ada panegara ya jadi ini kan ceritanya adalah dataset tentang perkembangan covid di dunia ini saya mengambil dari kegel nah ini ada negara kemudian disini ada record yang isinya data yang isinya kasus yang terkonfirmasi kemudian death atau kematian recover berarti yang sembuh aktif dan seterusnya dan ini juga masih banyak lagi ya oke kita akan coba saja beberapa contoh visualisasi cara memvisualisasikan oke pertama kita akan coba menggunakan data bar untuk mengetahui kasus covid di negara perkembangannya bagaimana yang mana dibandingkan antar negara di dunia oke kita menggunakan visualization nah disini visualization ini isinya adalah pilihan-pilihan dari grafik analysis nanti yang kita inginkan oke sekarang kalau saya menggunakan cluster column chart nah tinggal klik saja begini klik nah maka disini akan terbentuk tabelnya nah ini kita bisa resize seperti ini boleh kita resize sesuai dengan dengan keinginan kita tuh ya misalnya begini kemudian kalau misalnya ini akan kita beri beri label beri label supaya supaya cantik jadi kita bisa klik textbook begini seperti ini misalnya kita pindahkan begini nah ini kita bisa buat misalnya perkembangan kasus covid 19 di dunia misalnya seperti itu oke ini buat labelnya aja ya terus ini kita bisa percantik dengan huruf-huruf apa memperbaiki untuk ukuran hurufnya dan seterusnya oke seperti ini kemudian kita juga bisa menggunakan mengubah warna dan seterusnya nah seperti ini ya oke ini kita bisa pindahkan nah kita bisa pindahkan seperti ini oke nah misalnya kita buat seperti ini kemudian kita kita juga bisa membuat ini menjadi ke tengah dan hurufnya kita ubah misalnya oke oke anggap saja seperti ini ya nah lalu sekarang kita masuk ke grafnya nah misalnya kita ingin membuat grafik menganalisis grafik yang mana disini menginformasikan negara-negara yang terkonfirmasi itu perbandingannya bagaimana terkonfirmasi covid itu perbandingannya bagaimana maka setelah kita menentukan grafnya ini kita menggunakan cluster column chart setelah itu kita melakukan atau mengisi aksisnya nah aksisnya karena ini adalah menjadi pusatnya ya pusat yang akan dianalisis maka kita pilih yang country region nah aksisnya adalah country region maka disini akan mengikuti nah country region ini masih belum tampak ya nah sekarang dari country region yang akan kita cari itu yang kita ingin kita bandingkan apa misalnya kasus terkonfirmasi ya sudah kita tinggal klik confirm itu masuk di value dalam value nah maka disini akan dibandingkan nah ini yang sebelah bawah ini aksisnya adalah negara dan ini untuk yang value-nya adalah kasus yang terkonfirmasi nah ini ini contohnya nah sekarang kalau misalnya kita ingin membandingkan ya kita ingin membandingkan misalnya kasus terkonfirmasi dengan kasus yang misalnya kasus kematian gitu ya kasus kematian nah kita bisa menumpuk dengan ini diagram autografic 100% stacker bar chart kita tinggal jadi ini kita pastikan berada di area ini kemudian kita tumpuk dengan klik begini nah ini nah ini nah ini hasilnya kan seperti ini ya nah hasil ini lalu kita bisa sorry kita ini saya saya kontrol Z ya jadi saya supaya sama ya jadi saya buat scatter yang posisi horizontal yang tadi ini kan vertical ya biar sama jadi ini posisi horizontal klik nah seperti ini nah setelah itu karena kita ingin membandingkan tadi ya antara yang terkonfirmasi dengan yang dead yang meninggal nah maka yang yang di diagram 100% stacker ini kita klik yang dead value-nya kita tambahkan yang dead nah sehingga disini akan terlihat ya yang yang berwarna biru ini adalah kasus yang terkonfirmasi sedangkan yang biru biru muda ya nah sedangkan yang biru tua adalah kasus yang meninggal gitu ya jadi kita bisa membandingkan jadi antara yang terkonfirmasi dengan yang meninggal masih lebih banyak yang terkonfirmasi nah kalau misalnya kita ingin tambahkan lagi disini kita tambahkan ingin mengetahui kasus yang recovered yang sembuh kita ingin bandingkan nah kita tinggal klik saja lagi disini klik begini nah nah dari sini akan kelihatan nah akan kelihatan nah disini di value-nya juga ada confirm dead dan recovery jadi dari sini kita bisa membaca bahwa kasus covid-19 di dunia saat ini untuk kasus recovery itu ada di diagram ada di yang berwarna bar yang berwarna biru muda kemudian yang meninggal ada di bar yang biru tua dan yang sembuh ada yang adalah yang di bar warna orange nah dari sini bisa dianalisis bagaimana perkembangannya nah ini bagaimana menganalisisnya tergantung dari kebutuhan kita nah disini terlihat bahwa kasus yang meninggal dengan yang sembuh itu lebih banyak yang sembuh meskipun pada pada diagram oh sorry banyak yang meninggal ya disini jadi disini bisa dilihat ya untuk perkembangan perbedaan warna-warnanya ini ya nah seperti ini ini contoh menggunakan diagram ini ya diagram cluster column chart dan 100% stacker column chart nah oke kita lanjut berikutnya misalnya kita masuk ke page berikutnya ya kita membuat proses analisis dengan diagram lain oke misalnya kita ingin membuat ingin mengetahui ya kasus yang tadi jadi kita ingin petakan dalam diagram ini tree map nah kita bisa klik seperti ini nah tree map seperti ini kita bisa lebarkan begini kemudian sama misalnya yang kita kita ingin cari jadi setiap kotak ini diwakili oleh negara-negara misalnya ya yang terkonfirmasi berapa yang sembuh berapa yang mati berapa gitu ya yang meninggal berapa oke maka yang pertama yang harus kita cari itu adalah countrynya nah country itu sebagai aksis ya jadi kalau ini sebagai group countrynya sebagai group kemudian yang akan dianalisis adalah setiap setiap negara itu yang terkonfirmasi berapa berarti kita tinggal klik confirm nah disini akan kelihatan ya bahwa masing-masing negara yang diwakili oleh warna-warna yang berbeda ini adalah perbandingan jadi semakin banyak semakin luas gujur sangkar atau areanya maka akan menandakan semakin banyak nah ini kalau kita bandingkan misalnya US ya US terkonfirmasi sekian banyak ya 4 ini ya yang confirm 4,2 dan seterusnya ini ya nilainya sedangkan Indonesia yang terkonfirm sekian dan seterusnya oke misalnya kita ingin tahu di dalam area ini kita juga ingin mengetahui perbandingan yang recover kita tinggal klik saja nah seperti yang tadi ya nah ini nanti akan terbagi jadi dari sekian misalnya US ini recover berapa yang confirm berapa kalau misalnya kita ingin tambahkan yang dead yang meninggal kita tinggal klik saja seperti ini nah ini akan kelihatan gitu ya jadi yang terkonfirm yang recover dan yang dead nah sama seperti yang kecil-kecil pun juga akan sama kalau misalnya kita ingin memperbesar gitu kita tinggal klik seperti ini saja nah kalau kita ingin kembalikan ya break to report lagi nah itu kemudian cara berikutnya nah cari berikutnya misalnya kita ingin menganalisis kasus covid itu dalam bentuk mapping dalam bentuk mapping antar negara nah kita disini bisa menggunakan ini menggunakan map ini kita tinggal klik saja seperti ini nah kita tinggal klik kemudian kita bisa perbesar seperti ini ini di halaman ketiga ini ya oke setelah itu kita bisa tentukan untuk yang menjadi arahnya jadi yang menjadi locationnya jadi disini ada location legend ya dan latitude nah location kita adalah country ya negara oke nah disini akan diberikan apa pemetaan ya pemetaan berdasarkan negara ini masih belum belum bisa bisa menginformasikan sesuatu ya nah langkah selanjutnya kita yang mau dicari apa yang misalnya mau dicari adalah yang terkonfirmasi nah yang terkonfirmasi kita klik ya kita klik begini nah kemudian terkonfirmasi itu masuk di area ini ya jadi masuk di area ini terkonfirmasi itu confirm tadi masuk sudah masuk di area ini karena sudah kita sudah kita klik atau kita bisa lakukan dengan cara seperti ini confirm seperti ini nah ini confirm berarti ini ditandai dengan ini confirm by country nah supaya supaya jelas ada perbedaannya maka untuk legend kita tambahkan country jadi seperti ini kita pindahkan nah jadi supaya lebih jelas gitu ya oke nah kan perbedaannya kalau legend itu kita isi country maka masing-masing kasus itu diwakili dengan warna-warna yang berbeda ini ada bubble-bubble yang berbeda nah itu untuk mencari kalau misalnya kita ingin tambahkan misalnya kasus yang dead nah kita tinggal klik seperti ini kemudian kita bisa pindahkan begini atau sama saja sebenarnya nah ini langsung ada perubahan ya jadi ini confirm dead by country and country region nah ini kan seperti ini nah kalau kita ingin lakukan apa visualisasikan ini supaya masing-masing negara itu memiliki warna yang berbeda kita bisa gunakan ini field map nah kita tinggal klik jadi ini kita pastikan sudah kita kita klik di area map-nya kemudian kita klik field map nah nah kita tunggu nah seperti ini hasilnya nah field map ini sebenarnya cat informasinya hampir sama cuma tampilannya saja yang berbeda nah ini masih proses ya masih proses untuk mencari atau menentukan nah setelah itu kita bisa ulang lagi bisa ulang lagi untuk legend kita ganti kita masukkan country supaya memiliki warna-warna yang berbeda nah seperti ini kemudian yang akan kita tentukan adalah yang ingin kita lihat adalah kasus confirm nah kita bisa letakkan langsung seperti ini nah ini kasus confirm kemudian kasus date juga kita bisa letakkan juga nah seperti ini nah ini adalah hasilnya kalau kita klik misalnya kita ingin tahu Indonesia nah Indonesia ada di sini Indonesia confirm sekian date sekian kemudian misalnya di Afrika misalnya Namibia Namibia confirm sekian kemudian date sekian dan seterusnya nah itu nah seperti itu kira-kira teman-teman beberapa cara bagaimana memvisualisasikan data di dalam Power DPI semoga bermanfaat jika suka dengan video ini silahkan like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum selamat menikmati